Pendekar Aneh Naga Langit Jelita 64 HMMM, sangat baik jika memang demikian, panggil mereka masuk, teku isin kai gembira dengan kabar itu dan langsung memberi perintah agar sahabat-sahabat dari Persia segera masuk. Bagaimana pertemuan dengan pahlawan bangsa Persia sebenarnya? Informasi dari mereka sebetulnya sangat berharga. Khoai Ji yang kembali mengenakan kostum sebagai Tianlong Khoai Hiap mendatangi mereka sendirian, meskipun untuk itu dia harus sedikit mengelabui Sialanen. Dan seperti sudah dapat diaduga, para pahlawan bangsa Persia, yakni Arcia, Panglima Agung Liga Pahlawan Persia, Soroushi, wakil Panglima Agung Liga Pahlawan Persia, sekaligus juga pendeta agama Zoroaster, wanita cantik khas Persia berusia 36 atau 37 tahun, Ilya, wakil Panglima yang berusia 45 tahun, sudah menunggu kedatangannya untuk berbicara penyerangan ke markas lawan. Dan dari mereka bertiga, pemimpin Liga Pahlawan Persia adalah Ilya yang menguasai bahasa Tionggoan dengan cukup lancar. Dan oleh karena itu, maka Ilya yang kemudian bertindak sebagai juru bicara sekaligus juga juru runding. Hahaha, Tianlong Khoai Hiap, selamat bertemu kembali. Sambut Ilya, begitu melihat Khoai Ji atau yang dalam dandanan sebagai Tianlong Khoai Hiap sudah sedang mendekati perkemahan mereka yang memang agak menyolok di tengah hutan sepi itu. Maklum, perkemahan mewah mereka yang berada di tengah hutan memang agak aneh, sangat aneh malahan. Tenda atau kemah mereka berwarna-warni dan sangat cerah meriah, sehingga kesannya agak ramai, sementara tenda utama berada di tengah dan memiliki ruangan yang cukup luas. Juga, terdapat fasilitas yang agak mewah untuk ukuran tinggal dalam hutan terpencil seperti pada saat uti. Sementara tenda-tenda kecil yang menjadi pelindung dan tempat tinggal hampir 20 orang pengawal dan pelayan rombongan ini ada sekitar 10 buah tenda kecil mengelilingi tenda utama. Ilya menyambut Khoai Ji di depan tenda utama yang ukurannya cukup besar, ada sekitar 6 x 15 meter panjangnya dan memiliki 4 buah kamar, sisanya adalah ruang besar yang juga amat luas. Liga pahlawan bangsa Persia yang sedang bertugas ini membawa 15 petarung handal mereka yang mampu membentuk barisan khusus, dan 10 orang lain sebagai pengawal merangkap pelayan. Ada dua orang perempuan di antara 10 orang terakhir, yang bertugas menjadi juru masak dan pelayan tenda utama. Selain itu, mereka juga membawa cukup banyak kuda yang selalu berpindah bersama dengan rombongan tersebut. Dan adalah tugas 10 orang terakhir untuk memastikan bahwa semua logistik dan juga perbekalan mereka terjamin dari hari ke hari selama perjalanan mereka itu. Begitu memasuki tenda tersebut, Pangima Agung Arcia sudah menyambut Kuaiji dan pada saat itu dia didampingi oleh seorang wanita cantik asal Persia bernama Soroushi. Jangan salah. Sangka, dia bukan pelayan dan bukan perempuan biasa. Melainkan dia adalah seorang tokoh sangat penting di dalam Liga Pahlawan Bangsa Persia. Selain sebagai wakil Panglima dan petarung hebat, dia juga adalah pendeta Zoroaster yang sangat dihormati oleh segenap bangsa Persia. Selain sebagai seorang petarung hebat, dia juga sangat ahli dalam ilmu sihir dengan tingkatan yang sangat hebat dan mumpuni. Mungkin hanya kalah dari minra asal Tian Tok. Dan adalah mereka berdua yang keluar untuk menyambut kedatangan seorang Kuaiji, atau Tian Liyong Kuaihiap, sementara di belakang mereka Kuaiji melihat adanya Ye Ulian yang seperti biasa tersipu-sipu, kemudian juga nampak Ye Ukong, Tian Sin Su dan ayah anak Hek Men Chok dan Hek King Yap. Selamat datang di tempat kami dan sungguh senang bertemu Anda kembali Tian Liyong Kuaihiap yang gagah perkasa. Sambut Panglima Agung Arciya, yang tentu saja disampaikan dalam bahasa Persia dan sudah dengan cepat diterjemahkan oleh Liyah kepada Kuaiji. Sambutannya sungguh menghormat, tanda bahwa dia tahu dan paham bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tidak dapat dianggap remeh dan patut memperoleh penghormatannya. Selamat bertemu Panglima Arciya, sungguh terhormat mendapat undangan bertemu dari Panglima yang Agung Selamat. Berjumpa pendeta Soroushi, terhormat dapat bertemu dengan Anda semua di tengah hutan sepi namun dalam sebuah tenda yang maha indah ini, jawab Kuaiji sambil memberi hormat dengan gaya dan kera kaum pendekar di Tionggoan. Sekaligus dia menyampaikan penghargaan dirinya atas undangan saat itu, dan juga kekaguman atas tempat atau tenda yang maha indah dan luas serta mewah ini. Selanjutnya, dengan tangan dan dengan terjemahan Ilya, Panglima Arciya segera menyambut Kuaiji dan kemudian mempersilahkan dia masuk dan ikut duduk bersama mereka mengelilingi meja besar yang penuh dengan buah-buahan segar dan ranum, menarik dimakan. Suasana yang menambah rasa kagum Kuaiji atas apa yang ditampilkan pahlawan bangsa Persia ini. Mari masuk dan silahkan segera mengambil tempat duduk Tionggoan Ihyap agar kita bisa bercakap-cakap dengan penuh persahabatan, undang Panglima Arciya melalui terjemahan wakil Panglima Ilya. Terima kasih Panglima Arciya. Ternyata Tionggoan Ihyap diberi tempat duduk yang istimewa, persis duduk di samping Panglima Arciya dan berada di meja bagian depan dengan tempat duduk yang terasa nyaman dan empuk. Diam-diam Kuaiji semain memuji serta sekaligus mengagumi tenda utama dan juga kera menata tenda itu yang amat luar biasa. Selain mampu menampung banyak orang, bisa sampai 20 orang dalam posisi rapat atau pertemuan, juga latar pengaturan yang amat bagus dan tidak membosankan. Belum lagi dengan layanan luar biasa, buah-buahan ranum campuran dari Persia maupun juga dari Tionggoan sendiri. Setelah mereka semua pada akhirnya duduk, maka Panglima Arciya dengan penuh rasa persahabatan yang ditujukan secara khusus kepada Kuaiji atau Tionggoan Ihyap, segera berkata, Tionggoan Ihyap, pertama-tama terima kasih atas bantuanmu kepada kawan-kawan kami, dan juga kesediaanmu berkunjung memenuhi undangan Guru Agung Sepenta Amaiti. Kami sungguh menunggu kunjungan Kuaiji dan akan sangat bersyukur jika memang itu bisa terwujud, hanya, sayangnya, kami masih harus menyelesaikan sebuah pekerjaan di sini, dan kebetulan bisa bekerja sama dengan para pendekar di Tionggoan. Bagaimana menurut Kuaiji dan pengaturan agar kita berparung bersama melawan kekuatan besar yang terhimpun di gunung Pekinsan ini dan sudah siapkah kawan-kawan pendekar Tionggoan untuk segera memulai penyerbuan ke markas utama mereka sambil ramah-tamah memakan buah? Buahan yang tersedia, Panglima Arcia membuka percakapan yang sesungguhnya. Kerjasama Tionggoan Persia dia. Sungguh tidak membuang-buang waktu dengan kata-kata kosong, tetapi langsung kepada inti persoalan. Dan Kuaiji cukup sadar dengan pernyataan dan pertanyaan Panglima itu. Serangan akan dilakukan besok hari Panglima Agung, sekarang mereka sedang berunding bagaimana strategi penyerangan besok hari akan dilakukan. Bagaimana sebaiknya menurut Panglima Agung kerjasama itu dilakukan tanya Kuaiji atas usulan Panglima Agung Arcia. Tianlong Kuaiji sebetulnya, pengejaran kami hingga ketionggoan, disebabkan dicurinya satu rahasia besar, pembuatan senjata rahasia yang akan sangat mematikan. Karena selain dapat dilumuri racun mematikan, juga bisa menembakkan senjata rahasia hingga mencapai kecepatan yang luar biasa, dan dalam jumlah yang juga sangat banyak. Dan jika senjata ini memakan korban jiwa yang amat besar, maka kami akan sangat merasa berdosa kepada kawan-kawan rimba persilatan tionggoan. Acah, itukah sebabnya mereka mengosongkan jalur setelah pintu masuk dan menunggu hingga ke dekat markas mereka? Tanya Kuaiji kaget dengan apa yang baru saja dia dengarkan. Dia tidak takut dengan senjata itu, tetapi bagaimana dengan para pendekar yang tidak membekal kemampuan tinggi seperti dirinya sendiri? Bukankah mereka bakalan menjadi korban? Benar sekali, memang itu tujuan mereka. Dengan senjata itu, ditambah lagi dengan keampuhan racun daerah Biau, maka senjata itu akan semakin mematikan. Satu yang menguntungkan, mereka belum berhasil menyempurnakan senjata mematikan itu hingga saat ini. Tapi, tahukah Panglima Agung bahwa enam pintu masuk sudah dipasang jebakan beracun dan jebakan sihir? Tanya Kuaiji. HMMM, ini informasi baru bagi kami, tetapi tentu saja tidaklah mengherankan. Karena, kami pun pasti melakukan hal yang sama, jawab Panglima Agung Arcia yang terlihat memang tidak kaget. Dan ini sudah ku selidiki secara mendalam, semua jebakan itu tidak akan bekerja sampai mereka memantiknya. Bisa dipastikan besok hari mereka akan memantiknya pada saat penyerbuan dimulai. HMMM, sungguh berbahaya, tetapi kami membekal anti racun dan juga punya tokoh ahli sihir yang cukup handal. Setidaknya jika kita sudah bersiap dengan kemungkinan itu, jelas lebih baik dan akan mengurangi jumlah korban nanti. Engkau benar kuai hiap. Kelihatannya Panglima Agung sudah melakukan penyelidikan secara mendalam untuk jalur pintu masuk hingga nanti mencapai markas itama lawan di gunung pekinsan itu. Tanya Tian Liong kuai hiap yang akhir-akhirnya sadar bahwa apa yang dia tanyakan sia-sia dan tidak berguna, karena pasti memang sudah mereka lakukan selama beberapa saat terakhir. Hahaha, Panglima Ilya sangat mahir dalam menyaru, dan dia sudah melakukannya secara leluasa hingga paham dengan sangat jelas. Mereka membiarkan jalur menuju markas tidak terjaga, tetapi menyiapkan serangan gelap dengan senjata itu. Baru menjelang markas, maka mereka akan mengerahkan. Senjata itu kembali secara besar-besaran dan juga menyediakan pasukan beracun, dikombinasikan dengan binatang-binatang beracun asal daerah Biau. Dapat dibayangkan betapa berbahayanya jika tidak diantisipasi dengan tepat, tegas Panglima Arcia dan sudah dimaklumi kuai ji. A-C-C, sungguh mengerikan, korban yang jatuh bakalan tidak sedikit desis kuai hiap dengan prihatin. Benar sekali kuai hiap, kami bisa menangani senjata itu, tetapi menangani racun hanya bisa terbatas terhadap anak buah kami tegas Panglima Arcia yang tentunya dimaklumi kuai ji. Untuk para pendekar Tiong Goan, biar Lohu yang akan menanganinya, desis Tian Liyong Kuai hiap sama tegasnya dan sama optimisnya sehingga membuat mereka seperti saling melengkapi. Tetapi, permintaan kami tetap sama, yakni agar Gebers tidaklah dibunuh, tetapi biarkan kami yang melawan dan menangkapnya. Kami sudah menyiapkan diri cukup lama dan menghabiskan banyak waktu kami untuk menangkap tokoh hebat yang amat licik itu, tawar Panglima Arcia karena mereka memang punya ganjalan khusus dengan Gebers, tokoh hebat di pihak lawan. Baik, bisa kami pahami, biarlah Gebers menjalani hukuman di tanah Persia, kami tidak akan mengapa-apakannya, janji Tian Liyong Kuai hiap diberikan dan dia tahu, Kuai ji paham, dia mesti menjamin hal itu terjadi dalam pertempuran di Perkinsan Kelak, jika tidak bisa berbahaya. Panglima Ilya dan Panglima Soroushi akan membicarakan strategi besok lebih detail lagi Tian Liyong Kuai hiap, karena mereka berdua yang menyusun rencana penyerangan. Dan akan lebih baik membicarakannya dengan kaum pendekar rusul Panglima Agung Arcia. Apakah Panglima Ilya bersedia jika kuajak bercakap dengan Beng Cu Tionggoan saat ini juga bertanya Kuai hiap mengharapkan persetujuan Liga Pahlawan Persia, karena saat itu percakapan yang sama sedang berlangsung di markas para pahlawan di tempat terpisah. Atas pertanyaan Kuai ji atau Tian Liyong Kuai hiap tersebut, segera terlihat Panglima Agung dan juga kedua wakil Panglimanya saling tetap satu dengan yang lain. Dan beberapa saat kemudian ketiganya berbicara dalam bahasa Persia yang tidak begitu dipahami oleh Kuai ji, tetapi hanya beberapa saat mereka bercakap seperti itu, karena Panglima Agung Arcia kemudian menoleh kearah Kuai ji dan kembali berkata kepadanya dengan suara khasnya. Baiklah, Panglima Ilya dengan didampingi Panglima Soroushi akan mengikuti Kuai hiap untuk merundingkan strategi penyerangan besok hari, tegasnya yang sudah langsung dengan senang disambut Kuai ji. Aceh, baik sekali jika demikian. Setelah percakapan itu, Tian Liyong Kuai hiap masih bercakap sejenak dengan Yehukong dan adiknya, Hekmen Ciok dan anaknya, dan setelah itu, dia pun kemudian minta diri. Setelah hampir tiga jam dia berada dalam tenda itu, pada akhirnya dia pun berkata kepada Panglima Agung Arcia. Panglima Agung, izinkan Lohu minta diri saat ini. Sementara untuk Wakil Panglima Ilya dan Wakil Panglima Soroushi, nanti berjalanlah lurus ke arah barat, maka di sana kelak, ada sute termuda Beng Cu Tionggoan kalian berdua. Jangan ragu, anak muda itu juga sangatlah hebat. Dialah yang akan membawa masuk menemui Beng Cu Tionggoan saat ini. Menanggapi perkataan Tian Liyong Kuai hiap itu, Panglima Agung memandang Panglima Ilya dan tidak lama keduanya. Sama-sama tersenyum misterius dan kemudian berkata menjawab Kuai ji. Baiklah Kuai hiap, kami amat paham. Nah, jika demikian sampai berjumpa di arna pertempuran besok hari. Kami akan segera menyusul tidak lama lagi Kuai hiap. Panglima Ilya segera berkata menjelang Tian Liyong Kuai hiap keluar dari pintu tenda dan tidak lama kemudian menghikang di balik hutan. Dan benar saja, Panglima Ilya dan Panglima Soroushi bertemu dengan Kuai ji setelah kedua wakil Panglima itu berjalan hampir satu kilometer ke arah barat. Dan Kuai ji yang melihat kedatangan mereka, sudah langsung menyongsong serta menyambut keduanya dengan penuh persahabatan. Jika tidak keliru, maka saat ini Tecu sedang berhadapan dengan kedua Panglima dari Liga Pahlawan Bangsa Persia, Panglima Ilya dan Panglima Soroushi. Apa benar demikian sambut Kuai ji ramah dan menyenangkan kedua pendatang yang dia sambut tersebut. Meski demikian, kedua tamu itu hanya memandang penuh senyum ke arah Kuai ji dan kemudian menganggukan. Kepala dan ikut di belakang Kuai ji berjalan masuk ke lokasi para pahlawan Tionggoan. Benar sekali, dan jika tidak keliru, Xiao Hiap adalah adik seperguruan termuda dari Bengcu Tionggoan yang dipanggil Kuai ji. Benarkah tanya Ilya sambil senyum dengan sambutan Kuai ji yang ramah? Dan Kuai ji kemudian mengangguk sambil tersenyum dan memandang kagum dengan kecantikan pendeta Soroushi, yang meski sudah berusia lebih 35 tahun tetapi terlihat cantik dan montok berisi. Tapi, senyum perempuan cantik itu juga sangat ramah dan menunjukkan persahabatan yang akrab antara mereka. Senyumnya bahkan seperti sudah akrab dengan Kuai ji dan membuat Kuai ji rada bingung. Aceh, selamat berjumpa Panglima Ilya, Panglima Soroushi, mari segera kuantar untuk menjumpai Bengcu Tionggoan, ajak Kuai ji, dan pada saat bersamaan munculah Xiao Lan In yang selesai melakukan perondaan mengelilingi lokasi di mana para pahlawan Tionggoan beristirahat. Dan otomatis Kuai ji atau dengan Xiao Lan In kembali saling menyapa satu dengan yang lain, tetapi tidaklah makan waktu yang panjang dan lama karena mereka pun kemudian berjalan berempat. Kini, bersama menuju. Markas para pendekar Tionggoan. Setiba di markas para pendekar, pertemuan terbatas tepat sudah mau berakhir. Maka percakapan Panglima Ilya yang datang bersama Panglima Soroushi bisa dengan cepat dilakukan, dan dicapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan detail yang mereka sepakati. Di mana pihak Persia akan mengambil peran, dan apakah yang mesti dilakukan agar kerjasama itu dapat berlangsung dengan baik. Tekui Pangcu, Kuai ji dan kawan-kawan mereka dari Tionggoan sungguh kagum dengan urayan strategi dari Panglima Ilya. Wajar, karena mereka memang adalah tokoh-tokoh perang yang memahami strategi peperangan, sementara Tekui Sinkai adalah kaum pendekar yang mengutamakan pertarungan satu lawan satu. Karena itu, kehadiran pahlawan Persia banyak membantu penentuan strategi perang yang akan berlangsung besok hari. Malam, percakapan itu tuntas dan diakhir dengan jamuan makan malam di mana kedua Panglima Sahabat dari Persia pun diundang untuk ikut bergabung. Tokoh-tokoh utama Tionggoan diundang ikut hadir dan selesai jamuan makan, barulah Panglima Ilya dan Panglima Soroushi segera minta diri untuk melakukan persiapan. Mereka berdua diantarkan Ko Aiji, Sialan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu hingga ke pinggir hutan dan akhirnya berpisah. Tekui Sinkai hanya mengantar mereka keluar dari ruangan jamuan makan, tidak mengantar hingga ke pinggir hutan. Hal ini untuk menjaga harga diri kawan-kawan Tionggoan. Setelah mengantar kawan-kawan Persia, Ko Aiji bergabung dengan Tio Lian Chu, Hong Yan, Sialan In, Bun Kua Siang, Kang Xiao Hong, Bun Siokan serta juga muda-mudi asal Lembah Cemara. Kelihatannya mereka, keluarga Lembah Cemara, mulai lebih terbuka dengan Xiao Hong, dan juga Xiao Hong mulai lebih membuka diri. Percakapan mereka sebenarnya ringan-ringan saja, terutama membicarakan pertempuran besok, dan Ko Aiji yang paling dicecar oleh kakak beradik kembar dari Lembah Cemara itu. Tetapi, karena di sampingnya ada Sialan In yang semakin lama semakin mesra, membuat kedua kakak beradik itu perlahan-lahan jadi tahu diri dan tidak banyak bermanja-manja lagi. Sialan In jelas sudah merasa lebih lepas dan sudah merasa lebih memiliki Ko Aiji, terutama sekali setelah kejadian yang dirancang oleh Xiao Hong. Tetapi tidak lama kemudian, Ko Aiji dipanggil Sem Su Heng-nya, berbicara kurang lebih setengah jam dalam nuansa serius, dan sesudahnya dia kembali ke kelompok para anak muda kawan-kawannya itu. Tetapi, itu pun tidak lama karena mereka kemudian berpisah untuk beristirahat mempersiapkan diri untuk pertarungan. Esok hari, meskipun pada saat itu Sialan In selalu bersama dengan Ko Aiji, Kang Xiao Hong tidak sedikit pun merasa risih. Apalagi, karena Sialan In memang merasa dekat dan merasa amat senang dengan gadis manis itu yang sangat dekat dengan kekasihnya. Dan dia pun tahu, bahwa bagi kekasihnya, Kang Xiao Hong benar-benar disayang seperti adiknya sendiri. Maklum, tidak ada anggota keluarga yang diketahui dan dikenali kekasihnya itu. Seperti biasanya, Bun Kua Siang selalu mengawal Kang Xiao Hong sebagaimana amanat Ko Aiji kepadanya secara khusus. Selain itu, pada saat itu, juga ada Bun Siok Hong yang bergabung dan juga termasuk dalam rombongan kecil para anak muda. Mereka terus berkumpul hingga malam hari, termasuk ketika Kang Xiao Hong terus saja mengikuti Ko Aiji dan Sialan In dan otomatis Kua Siang dan Siok Hong juga ikut bergabung. Jadilah mereka bernam seterusnya berjalan bersama mencari tempat istirahat. To'ako, engkau harus melihat hasil latihanku sebelum pertempuran besok. Apakah sudah cukup memadai atau bagaimana, jangan-jangan masih terdapat banyak sekali kekurangan, tetap saja Xiao Hong bermanja-manja meski ada Sialan In yang senyum-senyum saja melihat tingkahnya. Sama sekali tidak cemburu dengan tingkah adik angkat kekasihnya itu. Hang Mui, begitu banyak orang, bagaimana bisa tolak Ko Aiji? Ji secara halus, meski dalam hati dia mengakui kebenaran permintaan Xiao Hong. Memang saat itu amat tepat berhubung besok adalah hari pertempuran. Dan tentu saja dia tetap memikirkan keselamatan gadis manja yang lekat dengannya dan kekasihnya itu. Jika terjadi apa-apa, bukankah tanggung jawabnya juga? Orang banyak juga pada berlatih To'ako, kan sebentar saja. Lagi pula, kita bisa mencari tempat yang lebih pas untuk berlatih, rayu si gadis untuk memperoleh persetujuan kakak angkatnya itu. Engkau tahu tempatnya tanya Ko Aiji akhirnya, menyerah. Atas rayuan dan keinginan Xiao Hong, dekat dengan barisan pengemis pengejar anjing, para pahlawan hebat Hong Sin Kaipang, tidak banyak orang di sana. Lagi pula, para paman pengemis sangat menyayangiku. Apalagi setelah mereka semua tahu bahwa engkau adalah To'ako ku, hihi, tambah sayang dan hormat mereka semua. Paman Kim Ji Lee Sin Kaipang juga sesekali suka melatihku To'ako. Ya sudah, ayo ke sana. Karena akhirnya Ko Aiji menyetujui meski sedikit kaget mendengar jika pahlawan dan tokoh gagah Hong Sin Kaipang punya rasa sayang juga kepada adiknya itu. Dan akhirnya, jadilah mereka semua bernah menuju tempat yang disebutkan Xiao Hong. Benar saja, areal yang dijaga oleh barisan pengemis Hong Sin Kaipang memang agak tenang, tidak sebanyak di tempat-tempat lainnya, di mana kelompok pendekar pada beristirahat di ruang atau udara terbuka. Tetapi, tempat di mana mereka berada semua dalam lingkaran yang terjaga secara ketat oleh pasukan pendam Kaipang. Tempat penjagaan barisan pengemis pengejar anjing memang terhitung agak longgar dan tidak banyak yang berada di situ. Dan kesanalah Xiao Hong membawa Ko Aiji untuk minta dilatih sekali lagi. Tanpa diminta, Xiao Hong menyapa para pengemis Hong Sin Kaipang yang berjaga dengan suara khasnya. Para paman pengemis, mohon maaf, karena To'ako ku sangat ingin menilik latihanku sebelum besok bertempur melawan. Musuh, bolehkah kami menggunakan tempat ini untuk berlatih? Silahkan Ko Nio, silahkan Ko Aiji Tai Hiap, biar kami berjaga agak lebih keluar lagi supaya bisa lebih bebas berlatih nanti. Jawab seorang pengemis memberi mereka izin berlatih di situ. Dan tidak lama, Kang Xiao Hong sudah berlatih semua ilmu yang diturunkan dan diajarkan oleh Ko Aiji selama beberapa waktu mereka bersama-sama. Dan ketika Ko Aiji melihat bagaimana adiknya itu bergerak sesuai dengan arahannya, mau tidak mau dia harus memuji akan kemajuan dan kehebatan adiknya terkini. Bahkan saking kagum akan kemajuan adiknya itu, dia pun kemudian berbisik kepada Xiao Lanin. Bakat adikku itu memang istimewa, bahkan mungkin tidak berada di bawahmu suci, dia sangat cepat mencapai tingkat seperti sekarang ini. Padahal kita membutuhkan waktu bertahun-tahun dan sangat lama untuk bisa mencapai tingkat seperti dia pada saat seperti sekarang ini. Sute, apa maksudmu benarkah dia sehebat ini dalam waktu? Singkat amat sulit dipercayai jika begitu, Dhesi Sialanin nyaris tidak percaya dengan apa yang diucapkan Ko Aiji. Sebenarnya, dia beroleh kemujijatan yang diluar dugaannya. Iwakangnya bisa meningkat demikian jauh karena dua hal. Pertama, karena iwakangnya itu adalah iwakang warisan guakongnya, pekut lojin yang mewariskannya kepadanya, dan malah bisa bertumbuh dengan sendirinya dalam tubuhnya. Entah aliran iwakang apa, atau guakongnya menggunakan obat mujijat apa sehingga bisa jadi demikian. Selama puluhan tahun tenaga itu mengeram dalam diri adikku itu dan malahan terus bertambah kuat dari waktu ke waktu. Kedua, karena tanpa sengaja, dia berlatih sesuai dengan tuntutan yang utama dari iwakang perguruannya. Karena itu, dia bisa bertumbuh dengan kera yang sangat pesat dan cepat. Selain juga, tentu saja yang sangat menentukan adalah bakat dan kecerdasannya yang juga memang sangat luar biasa. Dalam hal iwakang, dia sudah setara gebers, tetapi dalam penguasaan tata gerak atau ilmu silatnya, masih belum cukup dalam, tetapi sudah amat hebat. Acik, pantas jika demikian desis Yelan In kagum dengan permainan Xiaohang yang menurutnya sudah amat hebat itu. Memang benar, kekuatan tenaganya terasa amat kuat dan tidaklah selisih jauh lagi darinya, hanya memang masih terlihat beberapa gerakan agak kaku darinya. Jelas bahwa Xiaohang memang kurang latihan dan masih agak kurang pengalaman. Sementara itu, ketika memainkan ilmu Hian Bun Sam Chiang, Ko Aiji melihat betapa Xiaohang mengalami kemajuan yang juga sangat luar biasa. Kemampuannya memainkan ilmu itu sudah tidak berada di bawah kemampuan Kong Yan dan juga Tio Lian Chu, dan ini tentu saja amat mengagetkannya. Sangat mengagetkannya malahan. Engkau sungguh luar biasa adikku, sungguh mengagumkan desisnya tanpa sadar dengan suara. Lemah. Setelah lebih dari setengah jam, Xiaohang berhenti dan kemudian langsung dia bertanya kepada Ko Aiji. To aku, bagaimana menurutmu tanya Xiaohang dengan mimik wajah manja dan minta segera pendapat Ko Aiji. Engkau tinggal mematangkannya adikku, rata-rata kekeliruanmu tinggal dalam hal kesabaran dan pengerahan Iwakang. Tetapi, semua itu hanya dapat engkau alami dan dapatkan melalui pertempuran sesungguhnya. Untuk malam ini, tidak ada lagi yang dapat kuajarkan kepadamu. Benarkah to aku senang Xiaohang mendengar pujian Ko Aiji yang sungguh jauh di luar dugaannya? Benar, malam ini sebaiknya engkau berlatih untuk bisa lebih leluasa mengendalikan Iwakangmu. Sebab pertempuran besok hari, justru amatlah membutuhkan baik kekuatan Iwakang maupun kematangan penguasaan Iwakang, dan ini bakalan sangat menentukan. Dalam tarung besok, andalkan ilmu langkah Tian Liong Pet Pian, dan usahakan jangan terlampau mudah membunuh orang jika menggunakan ilmu mujijat yang sudah kuajarkan. Baik to aku, nah, aku berlatih dulu to aku, enci siye yang cantik. Ingat, janganlah terlalu mesra, banyak orang di sekitar kita, hi hi hi, Xiaohang langsung berlalu atau memisahkan diri secepatnya sebelum menerima cubitan siye Lan In, meskipun sebenarnya tidaklah jauh. Hanya sekedar memisahkan diri untuk berlatih bersama Kuasyang dan Xiaokhan dan itu pun tidak lama. Karena kemudian terlihat dia mulai berlatih Iwakang sesuai petunjuk yang diberikan oleh Kuaiji. Sementara Kuaiji kemudian meladani permintaan pun Xiaokhan yang kembali menemuinya untuk melatihnya, dan juga berlangsung tidak lama, kurang dari satu jam saja. Baru setelah itu, dia bisa mendapat waktu mengasuh dan berbincang lebih santai dengan kekasihnya Xiaolanin. Suci, kemana Hong Sute dan Tio Chiang Bujin tanya Kuaiji karena tidak melihat keberadaan kedua kawannya. Padahal, dia ingin merundingkan beberapa urusan bersama kawan-kawannya itu. Tio Chiang Bujin meminta waktu untuk berbincang dengan para anggota perguruan Hoa Sanpei, tetapi konon tengah malam nantia dia akan mencari kita. Sementara Hong Sute tadi dipanggil oleh kakek luarnya, tetapi juga tengah malam berjanji akan bergabung kemari, jawab Xiaolanin yang tadi memang sempat bercakap-cakap dengan Tio Lian Chu dan Hong Yan sebelum mereka berpisah. HMMM, ada baiknya kita pun berlatih sebentar apalah. Engka sudah bisa memainkan dengan baik ilmu Liwut Jiwut Oh Chu, tangan Buddha bergerak merebut mustika, Suci tanya Kuaiji yang memang sangat menginginkan Xiaolanin untuk bisa membekal ilmu mujijat perguruan mereka secara sempurna selain menguasai juga ilmu Hian Bun Sam Chiang. Keduanya sangatlah penting dalam menghadapi pertarungan besok hari yang dia perkirakan akan berlangsung secara seru, mati-matian dan membutuhkan kesiapan ilmu yang memadai. Berhadapan dengan lawan-lawan tangguh, maka kekasihnya membutuhkan kesiapan. Mendalam dan ilmu-ilmu hebat. Rasanya sudah ku latih berulang-ulang, dan memang ada yang berbeda jika harus memainkan gerakan kelima tersebut. Sepertinya kekuatan Iwakang ku tersedot dengan sendirinya dan mengalir keluar dalam setiap gerakan pukulan dan sentilan sehingga akibatnya susah diperkirakan jawab Xiaolanin yang takjub dengan ilmu itu meski efeknya dia belum pasti. Itulah Suci, kelihatannya, setelah ku pikirkan berulang-ulang, kedua jurus terakhir memang merupakan kera bergerak untuk menggetarkan lawan dengan kekuatan Iwakang yang mengalir deras. Jenis Iwakang menyebabkan efek yang berbeda-beda sebagai akibat pukulan Iwakang tersebut. Tetapi, bagaimana jika kita bisa menata dan mengatur agar supaya lonjakan Iwakang yang menerjang keluar itu fokus atas satu titik belaka HMMM. Tapi untuk hal itu memang tak perlu sekarang kita melakukannya atau melatihnya, Mungkin kesempatan lain, desis Kuaiji yang wajahnya terlihat berkeru tanda sedang berpikir. HMMM, aku juga ingin berlatih sebentar suti desis Xiaolanin sambil menuju Arna di depannya untuk berlatih. Dan dia pun meninggalkan Kuaiji yang terus termenung memikirkan kata-kata terakhirnya. Sementara di sana, saat itu Xiaolanin berusaha menerapkan secara khusus satu rangkaian gerak dari ilmu. Terakhir yang perlu dia latih lebih jauh. Dan itu lebih ke menguji efek apa yang akan dihasilkan dengan latihannya tersebut. Sementara itu, Kuaiji merenung terus dengan apa yang disampaikan Xiaolanin. Sepanjang Xiaolanin berlatih, dia tenggelam dalam lamunan dan permenungannya sampai kemudian terlihat dia tersenyum senang, Seperti menemukan sesuatu yang penting baginya. Xiaolanin yang sedang berlatih tidak diperhatikannya dengan teliti, Karena pikirannya tercurah habis untuk menyusun gerakan satu jurus pamungkas yang sudah berapa hari memenuhi pikiran dan juga ingatannya. Perlahan-lahan dia menyusun rangkaian gerakan itu di pikirannya, membayangkannya dan hingga meresapkan dalam memorinya. Saat dia selesai dengan rangkaian itu di benaknya, dan baru ingin melatih gerakan-gerakan yang dia susun, Dan, bersamaan Xiaolanin selesai melatih diri dan Hongyan serta Tio Lian Chu munculkan diri. Selanjutnya, malam itu, Kuaiji melatih dan berlatih dengan Xiaolanin, Hongyan dan Tio Lian Chu di ruangan terbuka. Tetapi, jangan harap orang yang menyaksikan akan paham dan tahu apa yang sedang mereka latih, Karena proses mereka sudah cukup lama dalam memainkan ilmu-ilmu yang mereka latihkan itu. Diam. Diam, Kuaiji memuji, karena menyadari bahwa Xiaolanin, semakin matang dan semakin tajam dalam menyerang dengan ginkang mujijatnya dan ilmu menyerang yang diajarkan. Hal yang sama juga dengan Hongyan, dia sudah menguasai secara lebih lengkap ilmu mujijat Tianlong Petian. Masih ditambah lagi dengan ilmu Hian Bun Sam Chiang yang juga amat hebat dalam menyerang. Dan Tio Lian Chu juga memiliki hal yang kurang lebih sama, dengan ilmu keluarga Hoa San P yang dikuasainya dan disempurnakan oleh Kuaiji, selain juga ilmu serang yang amat hebat. Setidaknya mereka akan tipis di atas Jebers jika bukan setanding dan jelas akan dapat diandalkan untuk tidak sampai terluka dan mudah kalah di tangan tokoh hebat pihak lawan. Gesis Kuaiji dalam hati melihat kehebatan dan kemajuan kawan-kawannya. Artinya, mereka kini siap untuk menghadapi pertempuran mati hidup yang akan berlangsung besok hari melawan Butek Sengpi dan seluruhan nasir kekuatannya yang amat banyak itu. Perkiraan Kuaiji, setidaknya mereka sanggup menahan tokoh-tokoh hebat dan sepuh di pihak lawan. Dan Harit pun cepat berganti. Pagi-pagi benar, isyarat berkumpul sudah dikeluarkan dan dalam waktu singkat seluruh pendekar sudah berkumpul, sementara semua barisan istimewa sudah siap. Dengan perlengkapan mereka. Barisan pengemis pengejar. Anjing sudah siap dengan menyandang karung pusaka mereka dan berdiri di sisi sebelah utara. Sementara barisan Lohantin dari Siau Lim Siai sudah bersiap di sebelah selatan lengkap dengan tongkat yang dipegang sebelah tangan. Sementara barisan milik Kai Pang sendiri pun sudah bersiap di sisi sebelah timur menghadap ke panggung utama di mana kini Pangcu mereka, Bangcu Tionggo Antek Ui Sinkai berdiri untuk memerikan perintah dan komando. Yang membuat suasana menjadi sangat semarak dan diliputi semangat adalah, betapa lapangan tempat mereka berkumpul kini dipenuhi panji-panji perguruan yang bermacam-macam. Ya, memang benar. Ketika sedang berkumpul menghadapi musuh tangguh dan diundang resmi oleh BNGCU, maka semua perguruan wajib mengirim anggota dan juga panji-panji perguruan yang dimaksud. Maka, angkasa seputar Tian Chong San dan juga Pek In San, kini meriah dengan deburan kain yang diterpa angin. Sungguh semarak dan mendatangkan kekuatan magis berupa semangat berlimpah untuk memasuki arna pertarungan. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara Tek Ui Sinkai, Bangcu Tionggoan. Cui sekalian, hari ini utusan kita sudah berangkat pagi-pagi benar mengabarkan bahwa kita akan segera menyerang. Utusan. Kita sudah berangkat setengah jam sebelumnya, dan menurut aturan, setengah jam kemudian, kita sudah dapat untuk segera membuka serangan. Dengarkan, kita akan menyerang dari tiga sudut dan titik masuk yang berbeda, dan masing-masing akan dipimpin dan didampingi oleh satu barisan istimewa. Setiap titik dan pintu masuk memiliki jebakannya masing-masing dan oleh karena itu, maka kita perlu bersiap karena jebakan di sana merupakan kombinasi racun dan ilmu sihir. Tetapi jangan khawatir, karena obat pemunah sudah dipersiapkan untuk masing-masing pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok atau grup pertama adalah Tio Chiang Bujin dari Hoa Sanpei dengan dibantu oleh Siao Lim Siai Chiang Bujin. Pemimpin kelompok atau grup kedua adalah Lohu sendiri bersama sahabat-sahabat dari Chiang Lingpei dan Tiam Jongpei. Sedangkan kelompok atau grup ketiga akan dipelopori oleh Liga Pahlawan Bangsa Persia yang akan masuk dari pintu masuk 6, sementara grup 1 dari pintu 1 dan grup 2 dari pintu masuk 2. Kita akan langsung bergerak dan menunggu komando untuk melakukan serangan secara serentak di semua pintu masuk yang Lohu sebutkan tadi. Harap dicatat, kita tetap di kelompok masing-masing segera setelah memasuki atau melewati pintu masuk masing-masing. Strategi tahap kedua akan disampaikan sesegera mungkin. Demikianlah perintah dan komando penyerangan akhirnya diturunkan, dan tidak lama kemudian ketiga kelompok segera bergerak menuju lokasi yang disebutkan. Karena mereka dalam kelompok masing-masing sudah ditentukan area mana sebagai area masing-masing kelompok untuk maju menyerang menuju pinggang gunung bagian utara, lokasi markas Butek Sengpei. Bisa ditebak, semua barisan bergerak dengan semangat membuncah, seakan mereka menuju arna perang untuk kemerdekaan sebuah bangsa. Apalagi, mendengarkan teriakan ataupun tembang penuh semangat yang dilantunkan beberapa orang sebagai nyanyian atau lengkingan untuk menambah semangat juang. Sementara itu, Ko Aiji dan Sialan In maju membantu grup kedua, sementara Hong Yan membantu Tio Lian Chu, sedang Kang Xiao Hong bersama Kua Xiang, sudah tentu bertempur di dekat Ko Aiji dan Sialan In. Hanya saja, kelompok lembah cemara memilih bertarung bersama dengan grup kedua yang dipimpin oleh Tio Lian Chu. Keputusan ini diambil dengan cepat oleh Ho An Kun. Ini pun artinya kekuatan kedua kelompok itu secara otomatis bertambah, bukan hanya sekedar kumpulan 250-an pendekar Tiong Goan yang maju ke arna perang. Kelompok atau grup III, selain Liga Pahlawan Bangsa Persia, juga dibantu Yew Kong, Yew Lian, anak-beranak Hekmen Chiok dan Heking Yap dan Tian Xin Su. Kekuatan mereka sudah tentu tidaklah kecil, terlebih di bawah pimpinan para tokoh yang adalah tokoh perang selain petarung hebat. Kemudian, masih ada di grup ini juga tahun seratusan atau bahkan lebih, gabungan pendekar Tiong Goan yang kenal dengan Hekmen Chiok beserta puluhan anak murid Kaipang yang ditugaskan mendampingi grup ini. Kekuatan mereka digabung ada sekitar 150 orang, sementara grup pertama dan kedua masing-masing terdiri dari 250 orang pendekar kurang lebih. Tetapi, meskipun grup ketiga lebih sedikit, bukanlah berarti mereka lebih lemah dibandingkan grou pertama dan kedua. Sama sekali tidak. Karena dengan kehadiran Panglima Arcia dan kawan-kawan beserta barisan petarung bangsa Persia, ditambah dua Panglima mereka, belum lagi kekuatan Hang Lui Bun dan Hekmen Chiok, maka kekuatan mereka termasuk besar dan sangat kuat. Ko Aiji tidak sungkan menyebut bahwa mereka sekuat grup pertama dan kedua ketika Sam Suhengnya bertanya mengenai takaran kekuatan grup ketiga ini. Dan Tek Ui Sinkai jelas percaya. Tiba-tiba terdengar bunyi genderang dari pinggang utara gunung Pek In San, dan Tek Ui Sinkai nampak tersenyum dan berkata kepada Ko Aiji dan Chu Ying Lun yang berjalan mendampinginya. Jiwi Sute, mereka sudah menerima pesan kita. Tidak lama lagi perintah menyerang akan segera kuturunkan, mari kita semua segera menyiapkan diri, sebentar lagi perintah menyerang akan segera kuturunkan. Terlihat Ko Aiji yang berjalan dengan Sialan In mengangguk sambil memandang Chu Ying Lun yang juga pada saat bersamaan meliriknya. Keduanya tersenyum dan saling menganggukkan kepala tanda mereka sudah siap. Ko Aiji sebelumnya sudah memastikan membagikan air guci perak kepada seluruh pemimpin kelompok untuk mengatasi racun. Dia sendiri sudah siap, grup satu sudah siap, juga grup lain yang berbeda pintu masuk. Detik demi detik berlalu, ketegangan tentunya semakin memuncak, semangat berkobar, tetapi waktu semakin mendekat, masih belum tiba. Yang jelas, tetabuhan dan juga genderang sudah berhenti, dan terdengar gerakan pasukan lawan yang bergerak cepat dari atas gunung. Waktupun akhirnya tiba, dan terdengar teriakan di udara ketika dengan tenaga dalam yang amat kuat, teku isin kai meraung. Serah a-a-a-a-a-ang. Tanda menyerang pun diturunkan, dan secara serentak beragaikan air bah rombongan pendekar di tiga pintu masuk utama mengalir masuk, merangsek ke dalam pintu masuk. Di pintu satu dan dua, proses masuknya pasukan penyerang relatif muda dan kelihatannya tidak diduga oleh pihak lawan. Dan koaiji serta juga sialan in relatif tidak ikut menyerang karena yang terjadi adalah pembantaian nyaris seratus orang utusan pencabut nyawa. Seratusan utusan pencabut nyawa terkejut saat menyadari sihir dan racun yang mereka siapkan sebagai jebakan, sama sekali tidak berguna. Lawan bahkan pada akhirnya dengan mudahnya membantai mereka dan membuat mereka seratusan orang terkapar tewas ataupun terluka teramat parah. Tuntas dan selesai. Dalam waktu yang singkat, tidak lama, di pintu satu dan dua sudah dapat dikuasai. Kurang dari setengah jam, grup pertama dan grup kedua melewati pintu masuk dengan korban yang kurang dari sepuluh orang tewas. Bandingkan dengan kurang lebih dua ratus pihak lawan yang menjadi korban karena jebakan mereka yang tidak berguna alias tidak berfungsi. Bukannya lawan terkejut dan kehilangan kesadaran, justru mereka yang terkejut saat menerima gebukan dari barisan pengemis pengejar anjing dan pentolan-pentolan pihak pendekar yang seperti menyapu daun kering. Adalah Kang Xiaohang dan Kua Xiaohang yang berpesta membantu meski Xiaohang tidak sampai membunuh sesuai pesan kakaknya. Tetapi, banyak lawan yang jatuh terluka parah di tangannya, seperti juga Kua Xiaohang dan Xiaohang yang cukup banyak menjatuhkan lawan mereka. Di grup kedua, peristiwa yang sama terjadi. Lawan benar-benar menerima pukulan telak akibat kelalaian mereka yang tidak menduga bahwa lawan sudah lebih dulu memunahkan jebakan sihir dan racun. Akibatnya, puluhan laskar mereka rewas dan puluhan sisanya terluka parah dan tidak mungkin bertarung lagi. Di grup dua ini ada beberapa orang di kubu lawan, kurang dari sepuluh yang lolos dan dengan membawa luka parah dan kemudian membawa laporan kekalahan. Mereka lolos karena memang barisan lohantin sengaja memberi mereka jalan hidup, tidak sampai hati membantai musuh sedemikian banyaknya. Rata-rata adalah pihak Hoa Sanpe dan perguruan selain Xiaohang yang mendatangkan bencana dan juga kematian bagi lawan-lawan mereka. Sementara para biksu asal Siaw Lemsie terlampau welas asih untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, meskipun pada saat itu mereka berada di medan pertempuran. Tetapi, memang begitulah sifat para biksu asal Siaw Lemsie itu. Pertempuran seru dan sesungguhnya terjadi di pintu enam, atau grup ketiga yang memasuki pintu keenam. Pertarungan di sana sungguh seru dan menegangkan. Karena terjadi tarung keras menggunakan ilmu sihir, ilmu racun dan juga tarung ilmu silat yang berhadap-hadapan secara langsung. Tetapi, meskipun demikian tarung tersebuh pada akhirnya tentu saja dimenangkan kelompok penyerang, meski untuk itu mereka membayar harga yang cukup mahal, karena nyaris 30 jumlah penyerang yang tewas atau terluka sangat berat. Maklum, pengaruh sihir dan juga racun tidak sepenuhnya dapat diatasi, sehingga makan korban yang cukup banyak di pihak mereka. Untung saja para pahlawan bangsa Persia, juga pihak Hang Lui Bun dan anak-beranak Hekmen Chiok bertarung sangat lugas sehingga sanggup pada akhirnya membantai ke 100 pasukan musuh. Di kelompok ini, pihak lawan tidak ada satu orang pun yang keluar dengan selamat hidup-hidup, bahkan terluka pun tidak ada. Semua lawan tewas. Secara mengenaskan, dan ini dapat dimaklumi karena memang pasukan penyerang juga mengalami kerugian tidak sedikit. Berapa lama kemudian, terdengar isyarat-isyarat yang mengabarkan jika semua grup sudah tuntas memasuki pintu masuk dan kini mereka berada di hamparan yang cukup luas dengan pepohonan berada di pinggiran. Artinya, kini mereka akan melalui medan terbuka dengan resiko menghadapi senjata mematikan asal Persia. Tek UI Beng Cu sudah mengetahui betapa berbahayanya senjata rahasia yang dimaksudkan itu berdasarkan informasi dari Panglima Arcia. Senjata rahasia yang dimaksud ialah sejenis bedil yang mampu melontarkan sampai 10 anak panah beracun dalam kecepatan yang amat tinggi. Untuk menghadapi ancaman tersebut, sebagaimana strategi yang sudah disepakati, maka di bagian terluar akan berdiri tiga barisan utama, barisan pengemis pengejar anjing dari Hong Sim Kaipang, barisan Lohantin dan barisan Liga Pahlawan Bangsa Persia. Ketiga barisan ini memiliki kemampuan untuk menghalau serangan senjata rahasia tersebut, meski juga sebenarnya tidak akan 100% memadai. Barisan pengemis pengejar anjing memiliki senajata karung pusaka yang mampu menahan senjata rahasia dan dibekali obat anti racun oleh Koaiji. Sementara barisan Lohantin memiliki senjata tongkat yang mampu menutup rapat sehingga sulit ditembus oleh angin sekalipun. Di pihak barisan Liga Pahlawan Bangsa Persia, mereka sudah mebekal sejenis tameng besi yang memiliki kemampuan menahan 10 anak panah dari senjata rahasia. Ada satu barisan lagi, yakni Kaipang Cipisat, 7 Akojo akhirat dari Kaipang, tetapi mereka secara khusus mengawal keselamatan Pangcu Kaipang, alias juga Bengcu Tionggoan. Hanya, jika ratusan senjata rahasia secara bersama ditembakan, maka mereka akan menghadapi keculitan yang tidak kecil. Alias, keadaan akan sangat membahayakan bagi mereka, belum lagi serangan racun dan kemungkinan sergapan lain dari pihak lawan. Setelah berkomunikasi dengan grup 2 dan 3, terutama dengan grup Liga Pahlawan Bangsa Persia, Tek Ui Sinkai kemudian memberikan komando lewat suara kepada semua pendekar. Tiga barisan di posisi terluar, masing-masing bersiap dengan serangan senjata yang amat mematikan. Terus hawas dan berjaga atas senjata rahasia yang mungkin lolos dari penjagaan barisan terluar. Siapa yang Alpa bakal menjadi korban, upayakan untuk segera mencari penawar racun begitu terkena sengatan senjata mematikan dari pihak lawan. Sebentar kemudian, membiarkan semua pendekar merasakan detak jantung penuh ketegangan karena menunggu, tiba-tiba pecah teriakan. Serah a-a-a-a-a-a-ang. Berbeda dengan sebelumnya, maka serangan sekali ini tidak dalam kecepatan tinggi dan sebaliknya maju dengan kecepatan yang amat minimal karena barisan terluar harus berjaga atas serangan lawan. Tetapi, setelah berjalan sejauh 300 meter ke depan dengan jalanan mulai menanjak, mereka bertemu dengan hutan yang tidak cukup lebat di kiri dan kanan jalanan. Mereka akan menyerang di sana Sam Suheng. Banyak pasukan mereka tersebar dalam hutan di depan, dipastikan mereka akan menyergap kita. Desis Koaiji mengetahui bahwa musuh akan kembali menyerang. Dia bisa menangkap adanya pergerakan pasukan musuh di sebelah depan yang sedang melakukan persiapan untuk menyerang mereka semua. HMMM, kita semua sudah siap meladani mereka. Desisan Koaiji memang benar, karena tidak lama kemudian, sebagaimana sudah diperkirakan, ratusan atau malah mungkin. Ribuan anak panah kecil namun memiliki kecepatan sangat tinggi. Berhamburan menyerang ketiga kelompok terpisah itu. Yang mengerikan adalah, jepretan senjata rahasia yang awalnya menurut perkiraan Panglima Arcia hanya sanggup mereka alias pihak lawan produksi sebanyak 10 atau 20 paling banyak, kelihatannya justru sudah 4 atau bahkan 5 kali lipat mereka miliki. Karena, serangan ke arah tiga grup itu masing-masing ratusan anak panah yang dijepretkan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dan bukan cuma itu, bersamaan dengan serangan anak panah, tiba-tiba mendengung datang binatang kecil beracun yang terbang ke arah kerumunan para pendekar Tionggoan. Mendengar dengungan itu pihak pendekar mulai berderbar, karena menghadapi dua serangan secara bersamaan, yakni serangan senjata rahasia dan juga serangan beracun. Tentunya masalah ini bukan masalah sepele, dan karena itu membuat banyak orang menjadi gentar dan sedikit melemah daya juangnya. Apalagi karena seperti diduga, korban perlahan-lahan mulai jatuh, terutama mereka yang kehilangan daya juang dan melemah daya tarungnya. Karena bagaimanapun ketatnya penjagaan ketiga barisan, tetapi tetap saja ada beberapa atau puluhan malah anak panah beracun yang lolos dari penjagaan. Sebagian terbesar memang bisa dilakukan dengan baik, tetapi ada beberapa yang mengenai sasaran dan jadi memakan korban. Dalam waktu tidak lama, sudah mulai terdengar jeritan kesakitan di dua barisan, atau tepatnya tiga barisan pendekar. Selakanya, senjata rahasia itu terus menyerang dan terus saja bergatangan, sementara saat yang sama serangan serangga terbang beracun juga semakin datang mendekat. Dan belum lagi koaiji menemukan jalan terbaik melawan serangan serangga kecil beracun, tiba-tiba terdengar bentakan dan teriakan dengan hawa magis yang amat kental. Serangan ketiga, bisa diduga serangan sihir dengan menggunakan medium suara yang amat kuat wibawa dan pengaruhnya. Celaka, ilmu sihir, benar-benar kombinasi maut yang sangat mematikan. Sihir, ilmu beracun dan senjata rahasia beracun yang memiliki kecepatan bagaikan kilat dalam menyasar kaum pendekar. Dan, korban pun mulai berjatuhan tidak lama kemudian, terutama karena terkena panah beracun. Dan bertambah banyak, karena banyak yang terkena pengaruh sihir padahal sedang menghadapi serangga beracun dan juga panah beracun. Dalam waktu relatif singkat koaiji sadar apa yang terjadi, terutama melihat banyaknya korban di pihak mereka yang menjadi korban senjata rahasia musuh yang senaga tampuh. Tajam, susah dilakan dan masih dilumuri racun pula. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah meregang nyawa, tewas dalam pertempuran maut itu. Mindra, lawan sihir itu. Perintah atau teriakan koaiji membahana dan menyadarkan banyak orang. Dan seketika terdengar syulan dari Mindra dan bersamaan dengan bentakan dan doa dari para biksu siau lemsie. Dan, dari grup tiga, juga terdengar perlawanan atas ilmu sihir yang dalam waktu singkat membuat pertahanan mereka menjadi kokoh, karena barisan-barisan pelindung dapat kembali bekerja. Tetapi, koaiji melihat bahwa mereka kesulitan terus melaju ke depan, karena serangan senjata rahasia itu sangat masif. Ratusan senjata sejenis panah kecil beracun berseliweran, dan akibatnya mereka hanya mampu bertahan dan tidak mampu melakukan penyerangan yang lebih jauh. Selama setengah jam, mereka bertahan dan belum bisa merangsak maju dari posisi mereka saat mulai diserang senjata rahasia. Sia Suci, Kua Siang, Tio Chiang Bujin, kita berempat mari bersama maju mendekat ke sarang para penyerang gelap. Hong Sute, Hang Moi, masing-masing melindungi barisan-barisan yang bekerja di jalur paling luar. Nah, jangan bertanya, mari kita langsung bekerja. Kawan-kawan kita bakalan banyak menjadi korban jika kita ayah dan memberi mereka banyak waktu untuk terus-terusan menempak dan melepas anak panah beracun. Perintah koaiji dengan cepat kepada kawan-kawannya untuk mengurangi serangan senjata rahasia. Jelas untuk itu mereka harus keluar menyerang kelompok lawan yang terus menyerang. Pilihannya kepada Sialan In, Tio Lian Chu dan Kua Siang bukannya tanpa alasan. Sialan In memiliki ginkang paling mujijat dan juga iwekangnya memadai untuk membantu melindungi dirinya. Bekalnya memadai untuk tidak menjadi sasaran dari serangan senjata rahasia lawan, dan pastinya dia bisa dan lebih dari cukup untuk diandalkan. Bun Kua Siang, murid Toa Suhengnya, juga memiliki keistimewaan yang aneh dan mujijat. Entah mengapa dia memiliki kekebalan yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Tubuhnya kebal dipukul, kebal dibacok, hanya koaiji saat menggunakan ilmu totok khasnya baru si dogol itu merasakan yang namanya sakit dan kesakitan. Jelas dia dapat diandalkan saat itu, apalagi koaiji sudah melatih kuas yang dengan ilmu gerak dan ginkang, sehingga semakin dapat diandalkan pada kondisi rawan seperti saat ini. Tio Lian Chu? Tentu saja koaiji paham dan tahu, bahwa selain dirinya, gadis yang kini menjadi ketua atau Chiang Bu Jin Hoa San Pei itu, juga membekal sejenis kaos pusaka yang tahan senjata. Tajam dan pekat terhadap racun. Selain itu, Tio Lian Chu juga membekal ilmu senjata rahasia yang amat hebat seperti juga dirinya, yang menjadi bagian bar terkedua suhu mereka masing-masing. Karena itu, koaiji tidak ragu memasukkan Tio Lian Chu bersama Sialan In, Kua Xiang dan dirinya untuk maju mendekati tempat persembunyai pasukan lawan yang menyerang dengan senjata rahasia. Koaiji sangat paham dengan pilihannya, dan sesaat sebelum dia memulainya, dia membisiki Sam Suhengnya dan juga meminta Tio Lian Chu memberitahu hal yang sama ke grup kedua yang dia pimpin. Sebelum memerintahkan kawan-kawannya bergerak bersama dirinya, koaiji lebih dahulu mengerahkan segenap kekuatan mujijatnya dan kemudian berteriak keras. Teriakannya yang penuh hawa mujijat itu dimaksudkan membantu Mindra, Biksu Hwasyo dan Panglima Souroushi yang bertarung sihir dengan lawan-lawan mereka. Dan, sebagaimana dugaannya, masuknya dia ke pertarungan itu, membuat hujan serangan senjata rahasia lawan berkurang drastis. Pada saat itulah dia kemudian memberi komando kepada ketiga kawannya. Sekarang, ayo bergerak, kita menerjang dengan menjaga jarak agar bisa saling melindungi satu dengan yang lainnya. Berkata koaiji yang sebelumnya membekal sejumlah batu kerikil. Dengan memungutnya dari tanah sama dengan Tio Lian Chu dan kemudian menerjang ke depan mendekati lokasi para penyerang gelap diikuti oleh ketiga kawannya. Pada jarak kurang lebih 10-15 meter dari sasaran, bersama Tio Lian Chu terlihat dia menggerakkan lengannya dalam ilmu Hong In Sian Poh Wihong, awan kosong angin puyuh berpusing dan bergelombang. Ilmu ini merupakan salah satu ilmu rahasia dan sangat tampuh dalam hal ilmu melepas senjata rahasia. Dan ini adalah salah satu keistimewaan Tian Hoa Tosu, dan dimalui oleh tokoh-tokoh besar pada zaman itu. Bisa dimaklumi kehebatannya. Dan ini segera nampak ketika ada puluhan batu kerikil terlihat menerjang ke kawanan penjahat yang menyerang mereka, meski terlihat ada juga yang berusaha memukul jatuh kerikil kiriman koaiji dan Tio Lian Chu, tetapi segera terdengar teriakan susul-menyusul dari pihak lawan. Teriakan-teriakan kesakitan tanda bahwa serangan koaiji dan Ion Chu berhasil menemui sasarannya, meski tentu tidak semua. Aduh, teriakan kesakitan itu susul-menyusul, dan dalam hitungan koaiji, ada sekitar 10-12 orang menjadi korban bidikannya bersama Tio Lian Chu. Dan kejadian penyerangan mereka yang tidak terduga, rupanya membuat pihak lawan terkejut, dan pasukan mereka sempat terperanjat dan kehilangan konsentrasi. Maka tidak lama kemudian, mereka dapat mendengarkan teriakan dan komando yang sedang mengatur pasukan lawan. Bangsa A'at, sungguh ampuh ilmu senjata rahasia mereka, yang lain berlindung di balik dahan pohon, nampaknya suara dari penjaga para pembidik yang gagal melindungi barisan pembidik mereka yang sedang menggunakan senjata rahasia ampuh milik dari bangsa Persia yang diselundupkan keluar melalui geberzitu. Tetapi, sayangnya, belum lagi rasa terkejut mereka sirna sepenuhnya, mereka kembali menjerit kaget. Ececeh, mereka menyerang kemari, tahan dan lawan mereka, bidik, tapi kecepatan Sialan In secepat suara yang mereka teriakan, karena beberapa saat kemudian, Sialan In dan segera diikuti oleh Ko A'i Ji dan Tio Lian Chu sudah tiba di tempat tersembunyi yang agak ke atas posisinya. Menyusul kemudian Bun Kua Siang yang sangat kegembira bisa bertarung bersama Ko A'i Ji dalam satu arna. Begitu tiba dan mendapati posisi lawan, mereka pun segera menyerang para pembidik, yakni mereka yang berada di atas pohon yang menjadi lawan grup pertama dan kedua, sementara grup ketiga yang melawan Liga Bangsa Persia masih asik membidik. Tetapi, mereka pun kelihatannya akan segera mengalami nasib yang sama, karena bisa dipastikan Panglima Arcia akan meniru apa yang baru saja dilakukan Ko A'i Ji. Terima kasih telah menonton!